Oke teman-teman semua bertemu lagi dengan channel Sartor Nenggolan Teman-teman pernah enggak menjumpai ataupun menggunakan laptop Dimana di saat laptop kita koneksikan ke internet Laptop langsung terasa lemot ataupun lambat Jadi di saat kita sebelum koneksikan ke internet Laptop itu kita gunakan masih dalam keadaan normal Tidak terlalu lemot ataupun lambat Tetapi setelah kita koneksikan ke internet Laptop kita itu terasa berat Terutama bagi para pengguna Windows 10 Memang kasus seperti ini Ini kasus sederhana, kasus kecil Umum terjadi di laptop mulai dari Windows 7, Windows 8, atau Windows 10 Bahkan Windows 11 zaman sekarang ini Tetapi dominan itu kita rasakan Lemot ataupun lambat itu Yang lebih nampak pada Windows 10 dan Windows 11 Jadi ada cara ataupun ada tahap yang cukup mudah Yang dapat kita lakukan untuk mengatasi laptop kita Supaya tidak lambat saat dikoneksikan ataupun dihubungkan ke wifi ataupun ke internet Jadi langkah-langkahnya cukup mudah Oke langsung aja kita ke langkah-langkah untuk Mengatasi laptop lambat ataupun lemot saat dikoneksikan ataupun saat kita hubungkan ke internet Jadi langkah yang dapat kita lakukan itu Yang pertama kita masuk ke control panel Apabila di desktop Kalian tidak ada icon control panel Bisa langsung melalui tombol start Silahkan ketikkan control panel Seperti ini Silahkan klik control panel Apabila control panel di laptop kalian sudah terbuka seperti ini Silahkan langsung masuk ke menu system and security Ini penggunaan ataupun langkah-langkah ini bisa kita lakukan Atau bisa teman-teman lakukan Bagi para pengguna Windows 7, Windows 8, Windows 10, bahkan Windows 11 ya Jadi tahap-tahapnya sama Cuman menu ataupun tampilan yang berbeda Karena tampilan untuk menu system and security mulai dari Windows 7 sampai Windows 10 itu agak berbeda Tetapi kalau perintah-perintahnya sama aja Tetap system and security Setelah itu masuk ke system security Setelah masuk ke tampilan system and security Teman-teman masuk ke security and maintenance Yang paling atas yang ini Security and maintenance Oke Selanjutnya di security and maintenance Silahkan pilih yang namanya Ini yang di bawah control panel home Yaitu change security and maintenance setting Silahkan klik change security and maintenance setting Oke Di tampilan selanjutnya Di sini kita ada pilihan Dua bagian Di bagian tune message on or off Ada security message dan ada maintenance message Jadi cara mengatasinya Saat Untuk Cara mengatasinya untuk laptop kita yang lemut Saat kita koneksikan ke internet Langkahnya cukup mudah Di sini di tampilan ini Di tampilan change security and maintenance setting ini Semua centang yang aktif Yang tercentang di sini Semuanya kita buang centangnya Kita nonaktifkan Cukup di klik seperti ini Ini kan ada sebagian menu-menu yang tidak aktif Jadi yang kita buang itu hanya menu yang aktif Tanda checklistnya seperti ini Semuanya dibuang tanda checklistnya Setelah terbuang semua tanda checklist yang ada di tune message on or off ini Silahkan klik ok Setelah itu Masuk ke MS config Kita masuk ke MS config Dengan cara Tekan tombol logo windows Plus R pada keyboard Ataupun masuk ke run Setelah itu ketik MS config Di sini ada pilihannya Yang ini MS config Setelah itu ok Di MS copy Masuk ke startup Baru open text manager Di text manager Perhatikan ini adalah aplikasi-aplikasi yang aktif dalam laptop kita ataupun komputer kita Jadi mana aplikasi yang menurut kalian itu tidak begitu penting untuk aktif di balik layar komputer kita ya Di background maksudnya Jadi ini penyebab salah satunya laptop kita itu lemot itu karena ada aplikasi-aplikasi yang aktif di balik layar daripada laptop kita Secara tidak langsung itu aplikasi itu bekerja Secara tidak langsung Aplikasi-aplikasi aktif Aplikasi aktif tanpa kita ketahui Jadi disinilah bisa kita lihat aplikasi apa aja Jadi disini aplikasi-aplikasi yang menurut kalian itu tidak penting Silahkan disable kan dengan cara Klik kanan pilih disable Seperti ini Klik kanan disable Jadi kalau menurut kalian semua sudah terdisable aplikasi-aplikasi yang tidak penting Setelah itu close Setelah kita melakukan settingan yang kedua tadi Yang sudah kita lakukan tahap pertama dengan tahap kedua Sekarang laptop kita akan coba koneksikan ke internet Dengan menyambungkan wifi Ataupun hotspot Atau mungkin teman-teman menggunakan jaringan langkat Silahkan koneksikan ke internet Dan setelah terkoneksi ke internet seperti ini Kita akan buka internet Dan disini kita bisa dapat merasakan perbedaannya Perbedaan ringannya laptop itu kita pergunakan Di saat sebelum kita melakukan settingan Sistem and security tadi Dan perbedaan kecepatannya Kita rasakan setelah kita melakukan settingannya Teman-teman sendiri bisa akan merasakan nantinya Setelah kalian melakukan settingan Yang sudah kita lakukan Daitu settingan pertama dengan settingan kedua Kira-kira begitulah cara Untuk mengatasi laptop ataupun komputer yang lemot Saat kita koneksikan ke internet Ataupun ke wifi Dan semoga video tutorial ini bermanfaat Buat teman-teman semua di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!